Balik lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini kita akan bahas tablet gambar. Ini tablet yang udah pump resistance, tapi harganya cuma 3 jutaan aja. Ini adalah Huion M-FastLED 10, cuma 3 jutaan aja. Kalau merek lain kan, yang punya fitur pump resistive itu harganya di atas 6 jutaan. Ini cuma 3 jutaan. Udah gitu, aksesorisnya complete. Kamu bisa cek aja ya, link dari sisi video buat belinya di mana. Dan kalau kamu beli ya, pengirimannya pasti aman karena kotaknya tuh berlapis lagi karton tebal coklat kayak gini. Dan di dalam kotak penjualannya, complete banget. Kita udah dapet tablet yang udah dipakein smartbook case kayak gini. Di mana smartcase-nya ini bahannya ala-ala kulit. Ini vegan leather gitu ya, dikombinasikan dengan softcase, jadinya gampang untuk dilepas-pasang. Dan kalau kamu buka covernya, langsung nyala layarnya. Ditutup gini, layarnya mati lagi. Dan smartcase-nya juga ini udah nyediain tempat pensilnya di sini ya. Mantep kan? Oh iya, tentu aja di dalam kotaknya kita dapet pensil gambarnya ini ya. Yang baterainya bisa di-charge pake charger USB-C. Dilengkapi tombol multifungsi juga. Ini pensil kayak gini, kalau beli terpisah harganya lumayan loh. Untuk kelengkapan lainnya, ada buku panduan singkat dan kartu garansi. Ada mata catangan untuk pensilnya juga. Termasuk kartu ejector di sini. Ada juga kabel charger dengan panjang standar. Dan dapet charger bawaan yang masih kaki 3 nih. Dan outputnya cuma 10W aja. Dan buat kamu yang belum tau merek Huion itu siapa, Huion itu adalah brand besar yang udah lama banget ya. Berkecimpung dunia tablet gambar. Dan kali ini ngeluarin tablet Android. Tabletnya ini tuh punya desain minimalis ya. Dengan bodi berbahan aluminium alloy. Jadinya dipegangnya tuh berasa mewah banget. Dan finishing body matte yang bikin tablet ini tuh nggak mudah kotor sama bercak sidik jari. Untuk frame bodinya juga dibuat datar. Jadi punya kesan kotak bersudut yang bikin nambah kesan mewah ya. Kalau lihat sisi kanan ada port audio, slot microSD, port USB-C dan juga grill speaker. Sementara kalau lihat sisi kirinya, ada tombol power, tombol volume dan juga grill speaker. Kalau lihat sisi atasnya cuma ada lubang mic dan sisi bawahnya juga cuma ada lubang mic sama pin konektor aja. Keren sih ini tablet udah dual mic gitu ya. Cuma kalau tampak depannya, kalian bisa lihat sendiri nih. Tampak depannya dia masih pakai bezel yang cukup lebar. Bezelnya dibuat simetris. Cuma sayangnya bezelnya kurang tipis. Jadi kalau dilihat berasa kurang manis. Ya overall kalau untuk urusan desain ini simple minimalis. Dan beratnya juga nggak berat-berat amat ya. Kalau diukur pakai timbangan ya, beratnya tuh sekitar 531 gram tanpa casing. Sementara untuk kualitas layarnya, Huion Canvas LED 10 ini punya layar IPS 10,1 inch. Full HD 16 banding 10. Udah kualitas bagus layarnya dan untuk frame ratenya masih 60 fps ya. Kalau untuk visualnya sendiri enak dilihat dari berbagai sisi. Dan layarnya ini sangat responsif dan bisa mengenali 10 sentuhan bersamaan. Sementara untuk urusan audio, Huion Canvas LED 10 ini tuh dia belum punya teknologi kayak Dolby, belum ada DTS, Sony Audio dan lain sebagainya. Tapi ini dia punya suara yang berasa stereo dan juga berasa saron. Walaupun bener-bener mengandalkan tuningan bawaan Androidnya aja, tapi kualitas suara dual speakernya tuh berasa menghibur banget sih. Powerful, kenceng dan berasa detailnya. Sementara kalau untuk urusan performanya, tablet gambar dari Huion ini tuh udah lumayan kencang, udah menghibur banget ya kalau buat hiburan. Kalau buat gambar tentunya udah menyenangkan. Tablet ini pake prosesor Unishoc T616 dengan dukungan 8 GB RAM. Dan untuk storage-nya 128 GB internal storage. Skor Antutu-nya udah tinggi dan kalau buat performa udah lancar jaya. Buat multitasking, buat drawing ataupun buat gaming. Ya beneran sih, kalau buat performa, buat main game ini udah cukup GGWP. Ya kalau udah terbiasa sama ukuran layarnya ya, buat main game udah enak loh. Waktu dicobain ya buat main game Mobile Legends, tablet ini bisa jalanin game dengan settingan grafis ultra dan frame rate super. Tapi waktu dipake buat main game, frame rate-nya stabilnya di 57,8 fps selama main. Udah aman lancar, udah enak banget buat main. Ya kalau terbiasa main dengan layar lebar, enak sih. Dan kalau dipake buat main game PUBG Mobile, tablet gambar ini bisa menjalankan game mulai dari smooth ultra, balance ultra, dan mentok di HD High. Dan yang kamu lihat ini, kita main dengan settingan grafis balance ultra dan bisa stabil di 40 fps selama main. Jangan tanyain masalah gyro stop ya, HP ini, eh HP, tablet ini tuh nggak punya sensor gyro. Jadinya kalau mau ngebedik, ya manual aja. Dan yang paling penting dan keunggulan dari tablet gambar ini adalah, ya ini layarnya tuh udah pump resistant. Jadinya kalau dipake buat gambar, nyaman banget. Dengan fitur pump resistant-nya, yang bikin nulis catatan ataupun menggambar di layar tuh nyaman banget ya. Jadi pada saat menggambar, tangan kita nggak perlu ngegantung. Bisa bersandar sama ujung telapak tangan untuk lebih nyaman dalam menggambar atau menulis. Dan tablet gambar ini juga bisa mengenali 4096 level tekanan saat kita menggambar. Padahal harganya cuma 3 juta. Tapi punya fitur yang cuma ada di tablet mahal gini. Ini jangan melihat kualitas gambarnya ya. Saya tuh nggak jago gambar. Yang pasti enak kalau buat bikin sketsa ataupun buat gambar manga. Sementara kalau untuk daya tahan baterainya, Huion Canvas Lite 10 ini udah termasuk awet sih. Walaupun baterainya, kapasitasnya tuh nggak bisa dibilang besar ya. Dengan kapasitas baterai 6000 mAh, kalau penggunaannya di dalam ruangan ya, dipake buat main game Mobile Legends selama 1 jam tuh, baterainya berkurang cuma 13%. Saya pake buat nonton YouTube streaming selama sejam juga baterainya berkurang 8% aja. Segini udah termasuk awet loh. Ya cuma untuk nge-charge-nya aja sih yang masih berasa lama. Karena dia kapasitas baterainya lumayan besar ya, 600 mAh. Tapi chargernya cuma 10 Watt aja. Ya kira-kira butuh waktu sekitar 3,5 jam sih. Untuk terisi dari low-bat banget sampai 100%. Jadi kalau buat nge-charge, jangan ditungguin. Tinggal tidur aja biar besok paginya udah penuh. Huion Canvas Lite 10 ini juga punya sensor yang standar tablet-tablet kebanyakan sih. Nggak ada gyroscope dan nggak punya magnetic sensor buat fitur kompas. Tapi bagusnya udah dilengkapi sensor cahaya yang bikin kecerahan layar otomatis tuh bisa bekerja dengan sangat baik ya. Sementara kalau untuk kameranya, ya ini udah mencukupi banget sih untuk kebutuhan bekerja, untuk kebutuhan sebuah tablet gitu ya. Dilengkapi dengan kamera depan 5MP untuk meeting online, dan 13MP kamera belakang untuk foto-foto dokumen. Dimana hasil foto-foto kamera utamanya, ya seperti yang kamu lihat ya, udah cukup baik, punya detail yang bagus, tajam, dan cukup jernih. Cocok banget buat foto-foto dokumen. Ya kalau buat foto keseharian sih, mendingan pake HP ya, lebih gampang megangnya. Untuk si foto kamera selfie-nya juga udah cukup banget. Karena biasanya kan kalau buat foto-foto update sosial media pake HP, bukan pake tablet. Sayangnya ya, untuk perekaman video pake kamera depan itu dia nggak bisa Full HD. Maksimal cuma di HD aja atau di 480p. Jadinya berasa lebih kecil, bukan berasa lebih kecil banget sih, tapi berasa kekecilan kalau dipake buat rekam video gitu. Tapi emang siapa sih ya yang bikin konten pake tablet gitu dibawa jalan-jalan gini? Biasanya kan paling kamera depannya dipake buat online meeting aja. Nah kalau perekaman video pake kamera belakang bisa Full HD 30fps. Ya kualitasnya tentu aja nggak bisa stabil dipake buat jalan. Wajar. Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau dipake buat rekam-rekam video tuh agak aneh aja sih. Kalau yang namanya tablet, pasti orang rekam video pake HP. Iya nggak sih? Intinya di kelas harga 3 juta ya, tablet Huion Canvas Lite 10 ini tuh udah mantep banget kalau buat kamu yang cari tablet untuk bikin grafis ya, untuk bikin sketsa gitu. Karena di kelas harga segini udah punya performa yang cukup ngebut dan associarannya juga lengkap. Dan ini juga brand termasuk brand besar loh, Huion. Di kalangan tablet-tablet gambar. Sementara kekurangan dari tablet ini, kalau ngeliat harganya ya, tablet ini tuh emang pake Android Stock. Dimana sistemnya cuma terpakai 9,2GB aja dari storage. Jadinya tuh berasa lancar dan ringan performanya. Cuma sayangnya, di Android 12 aja nggak dapet update. Dan karena ini ya Android Stock, jadinya fitur bawaannya juga minimalis ya. Hmm, sama satu lagi kekurangannya. Kalau dipake buat nonton Netflix, belum support Full HD. Ya kira-kira segitu aja sih. Cerita saya mengenai tablet gambar ini ya, Huion Canvas Lite 10. Yang harganya cuma 3 juta, tapi udah bisa ngasih fitur pump resistance yang biasanya ada di tablet-tablet harga 6 juta ke atas. Yang menurut saya sih cocok banget ya, buat kamu yang cari tablet gambar dengan budget sekitar 3 jutaan. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Pasang lagi. Lumayan nih. Kita jadi komikus. Bikin gambar manga. Huion Canvas Lite 10. Mul Tschdown. Jangan lupa.